Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa, Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik, semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang, Rian akhirnya mengetahui bahwa ternyata Maura hanya berpura-pura Amesia Nah kira-kira bagaimanakah nantinya reaksi dari Rian tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Maura yang ternyata berpura-pura untuk Amesia Semua itu Maura lakukan demi untuk mendapatkan perhatian dari Dava ya kawan-kawan Hal itu memang terlihat ampuh Karena semenjak Maura mengalami Amesia Perlakuan Dava kepada Maura jauh lebih baik daripada biasanya Semua itu tentunya karena permintaan dari Kinara ya kawan-kawan Untuk menuruti semua keinginan Maura pada saat ini Dan ternyata Maura hanya berpura-pura Amesia Kita tahu bagaimana Rian mencoba untuk membuat Maura mengingat kembali tentang peristiwa di malam itu Malam dimana Maura dan juga Rian tidur bersama Rian memang benar-benar sangat mencintai Maura ya kawan-kawan Bahkan saking cintanya Rian kepada Maura Rian sampai berbuat baik ya kawan-kawan kepada keluarga Maura Dan bahkan Rian mau untuk mengurus Pak Salman Ya di episode sebelumnya selain menyuapi Pak Salman Rian bahkan mengelap Pak Salman ya kawan-kawan Semua itu Rian melakukan tentunya karena Rian ingin mencari perhatian dari keluarga Maura ya kawan-kawan Rian ingin memenangkan hati keluarga Maura Karena Dava selama ini tidak memperlakukan Pak Salman seperti apa yang Rian melakukan saat ini Tak hanya itu Rian juga terlihat semakin membenci Dava Semua itu karena memang Rian selalu mengamati ketika Dava sedang bersama dengan Kinara Dava selalu mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah bisa mencintai Maura Namun apa yang dilakukan oleh Dava saat ini kepada Maura itu menunjukkan bahwa Dava benar-benar sangat perhatian kepada Maura ya kawan-kawan Dan oleh karena hal itu Rian pun menganggap bahwa semua perkataan Dava terhadap dirinya itu sebuah kebohongan Karena pada sejatinya Dava itu senang ya kawan-kawan menikah dengan Maura Karena Dava bisa membuat Rian merasa menderita Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya memang selama ini Rian mudah sekali terprovokasi oleh Pak Hartawan dan juga oleh Maura Karena Rian benar-benar percaya kepada mereka berdua Padahal kita tahu bahwa Dava memang benar-benar tidak pernah mencintai Maura sama sekali ya kawan-kawan Ya seandainya saja nantinya Rian tahu bahwa ternyata Maura hanya pura-pura amesia Pasti Rian juga akan sadar ya kawan-kawan siapakah sebenarnya yang telah berkata bohong kepada dirinya Meski Dava adalah orang yang sangat Rian benci namun nyatanya Dava berkata jujur kepada Rian ya kawan-kawan Dan Rian juga kecewa kepada Maura karena Maura pura-pura amesia hanya untuk menjauh dari Rian Kemarahan Rian pasti sudah tidak terbendung lagi ya kawan-kawan Rasa kecewa yang dialami oleh Rian pun begitu besar dan sangat dalam Rian memang benar-benar sangat mencintai Maura Namun Rian justru mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari Maura Karena memang bukan Rian orang yang Maura inginkan ya kawan-kawan Dan sejak pertama bertemu dengan Dava Maura sudah jatuh cinta kepada Dava Karena Dava itu keren, cool, baik dan juga suka menolong Yang lebih lagi Dava adalah orang kaya raya Karena hal itu wajar saja jika Maura sangat mencintai Dava Karena Maura menganggap jika dirinya menikah dengan Dava Maka kehidupan Maura akan jauh lebih bahagia Ya memang secara materi sekarang Maura bahagia ya kawan-kawan Namun secara batin Maura harus menahan pedihnya perasaan Maura ketika melihat Kinara dekat dengan Dava Mimin Ratsa juga Maura sebenarnya tidak terlalu mementingkan perasaan Dava ya kawan-kawan Karena bagi Maura yang terpenting Maura bisa hidup enak tanpa harus kerja keras seperti saat ini Seandainya saja Rian mungkin bisa lebih sukses dari Dava nantinya Maura pasti juga akan memilih Rian ya kawan-kawan daripada Dava Karena Maura adalah orang yang sangat matre dan juga berpikir secara realistis Ya mungkin saja perlu sedikit cobaan ya kawan-kawan yang harus dihadapi oleh Dava Agar Maura bisa meninggalkan Dava Karena jika Dava meninggalkan Maura itu akan sangat susah ya kawan-kawan Karena Maura selalu membuat ulah yang nekat dan membuat Dava tidak bisa lepas dari Maura Wah 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 makin hari makin seru nih makin gerikat dan makin membuat kita semua penasaran Semoga memang rahasia bahwa Maura itu cuma pura-pura Amesia ini akan segera terungkap ya kawan-kawan Agar kita semua juga bisa tahu bagaimana reaksi Dava, Kinara, Rian dan juga orang rumah lainnya ya kawan-kawan Pasti mereka akan sangat kecewa dan bahkan mungkin Dava akan lebih kecewa lagi Dan mungkin setelah itu Dava bisa saja akan meninggalkan Maura Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita singetron dia yang kau pilih Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih